Wajar aja, kalau Blackpink emang nggak masuk dalam Sorry Badah tahun ini. Tapi yang aku herankan adalah kenapa Zico ini nggak masuk. Padahal lagu Zico kan dirilis awal tahun. Dan lagunya juga sangat mendunia banget. Assalamualaikum, Yusroh Kim, Ibn Nidaw. Welcome back to my channel. Gimana kebar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, kan? No more this time, special weekend. Seperti biasa, kita akan membahas tentang berita-berita yang terhangat yang dibicarakan oleh para Kpopers untuk minggu yang ini. Kalian pasti menasaran beritanya apa aja? Dan berikut adalah headline selengkapnya. Yang pertama adalah, nama dari V itu nggak ada dalam daftar pemain film BTS, Break the Silence. Lalu, Big Hit Entertainment dikritik oleh para penggemar. Kenapa dapat demikian? Lalu ada Tokopedia yang akan undang secret number dalam acara TV show setelah BTS. Lalu, apa yang terjadi dengan NCT Dream di Soba? The next adalah ada Kyla, mantan member dari Pristine yang meluruskan rumor kencan dengan Seventeen. Lalu, ada member UA yang keluar setelah 3 bulan setelah debut. Lalu, yang terakhir adalah, mengapa Blackpink dan Zico tak terima penghargaan dalam Sorry Bada tahun 2020? Kalian pasti penasaran dengan hal itu semua? But wait, sebelum itu pastikan dulu untuk bantu perkembangan saya aku dengan cara subscribe, like, and comment, follow Instagram aku di follow Facebook, yaitu Detektif Teori, follow juga Twitter aku di dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke Kpopverse yang lain apalagi ada berita tentang fandom kalian di video yang ini. Harus di-share supaya semuanya juga tahu ya. Tanpa masa-masa lagi, let's check this out. Oke, cinggu dulu. Untuk berita pertama, kita akan mulai terlebih dahulu dari nama V yang katanya tidak ada dalam daftar pemain BTS, Break the Silence. Nah, seperti yang diketahui, BTS ini akan segera merilis film baru yang bertajuk Break the Silence, The Movie. Nah, film ini akan menampilkan rekaman di atas panggung dan di luar panggung dari tour Stadium Lock Yourself. Nah, salah satu teaser yang bakal menainkan film tersebut adalah teater AMC. Dalam teaser yang dikeluarkan, ARMY menemukan suatu kesalahan yang sangat mencolok. Pada awalnya, nama dari V itu udah diletakkan dalam deskripsi filmnya. Namun, pada cast and crew, itu nggak ada nama dari V. Ini merupakan salah satu kekeliruan yang sangat patah banget karena V kan juga menjadi pemain. Tapi kok namanya nggak ditaruh kan? Itu pasti ngebuat para ARMY ini merasa sangat kecewa dan juga marah banget dengan pihak penyelenggara. Kesalahan ini bukan pertama kalinya terjadi pada V ketika film Bring the Soul diputar di bioskop tahun lalu. Hal yang sama telah terjadi di situs resmi Fox Cinemas. Wajah dari V ditampilkan di gambar mini cuplikan dan di poster film. Namun, namanya itu tidak ada di daftar pemain. Nah, saat ini ARMY tengah menghubungi AMC Theaters untuk memperbaiki kesalahan yang mereka buat. Dan para ARMY juga telah mentrainingkan hashtag BTS is 7 untuk menunjukkan bahwa BTS ini bukalah BTS tanpa V. BTS itu adalah BTS dengan 7 orang member. Wah, salut banget sih ya. Ya, haruslah ya ini diperbaiki segera. Karena gimana gitu melihatnya ya? Aku rasa mungkin pihak editor yang ngebuat posternya atau buat teasernya itu memang harus mengenal BTS dengan baik. Karena aku rasa mereka di sini kayak belum terlalu mengenal BTS dengan baik. Sehingga mereka di sini melakukan kesalahan. Ya, semoga aja segera diperbaiki ya. Selain tentang kesalahan dari kru tadi atas kekurangan dari nama V yang mereka cantumkan, ada berita lagi tentang BTS. Yang mana BTS ini dikabarkan akan menjadi grup K-pop pertama yang menggelar konser offline di tengah pandemi. Hal itu diumumkan oleh Big Hit Entertainment. Katanya BTS ini akan menggelar konser. Baik secara online dan juga offline. Wih, tenang aja. Semuanya juga aman. Karena mereka di sini menerapkan protokol yang telah dianjurkan. Pokoknya nanti ada anjuran sosial disensinya juga mereka telapkan. Jadi, intinya aman deh. Konser BTS ini bertajuk Map of the Soul 1. Dan diumumkan bahwa konser tersebut akan digelar pada 10 dan 11 Oktober mendatang. Nah, konser ini nantinya akan menampilkan lagu-lagu dari album BTS yang terbaru di Map of the Soul 7. Buat yang pengen nonton, mungkin secara offline bisa langsung beli tiketnya. Tapi kalau yang mungkin nggak bisa nonton secara offline, mungkin dikenakan jarak atau sebagainya, kalian tetap bisa nonton kok dengan cara beli tiket yang onlinenya. Pandemi COVID-19 ini memang memberikan dampak yang cukup besar banget ya, guys. Di semua sektor. Nggak cuma satu sektor doang, tapi di semua sektor. Termasuk industri permusika. Apalagi kalau orang-orang yang bekerja di dalam dunia musik, seperti boy group dan girl group, dan artis-artis lainnya, itu kan dapetin penghasilan yang banyak banget nih dari konser. Besar banget keuntungan dari konser. Jadi, karena pandemi ini, mereka nggak bisa ngadain konser. Dan karena itu, pendapatan mereka juga pasti sangat turun drastis banget. Ya, kita harap saja, semoga konser BTS nanti yang ini sukses sebesar banget, tidak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Pokoknya semuanya berjalan dengan lancar. Dan buat yang belum bisa nonton konser, oke, aku doain. Semoga kalian diberikan waktu dan diberikan rezeki yang banyak juga. Semoga kalian nanti bisa nonton konser dan have fun-have fun bareng sama teman-teman Kpopers kalian. Lanjut ke berita yang kedua, yaitu tentang agensi BTS, yaitu Big Hit Entertainment dikritik. Why? Kenapa ini dikritik? Ada masalah apa ini? Kronologinya seperti ini, guys. Nah, Big Hit Entertainment ini kayak ngebuka nih keanggotaan fan club resmi BTS. Merch Park yang terbuka untuk fans domestik dan juga internasional. Yang menjadi permasalahan adalah karena harganya itu juga lumayan mahal. Habis itu, katanya di komunitas online itu, biaya pengirimannya itu nggak ditanggung sama Big Hit-nya. Tapi, kita juga ngebayar terpisah gitu loh. Biaya pengirman kita bayar terpisah sama biaya Merch Park-nya. Harga dari Merch Park ini juga lumayan mahal, guys. Ini harganya adalah sekitar 17.500 won. Atau setara dengan berapa nih? 2,1 juta rupiah. Lumayan mahal kan? Habis itu ditambah dengan biaya pengiriman, wah, lumayan mahal banget jadinya. Tapi kalau kalian bagaimana nih? Apakah kalian mempermasalahkan hal itu? Coba dong kasih pendapat kalian di kolom komentar. Oke, kita berbicara tentang Merch Park ini. Apa sih yang hebat dari Merch ini? Sehingga harus kita beli ya sebagai Army. Apa sih keuntungannya kalau kita beli Merch Park ini? Apa keuntungannya? Jadi, kalau kalian beli, nanti kalian itu bisa mendapatkan nih keuntungan untuk keanggotaan seluler. Kalian bisa mendapatkan kartu keanggotaan fisik jika membeli kit penggemar resmi dari pendaptaran keanggotaan Army asli secara terpisah. Para Army juga bisa mendapatkan nih akses untuk membeli barang eksklusif keanggotaan. Peluang pembelian dibuka untuk keyword shop dan diskon serta manfaat keanggotaan lainnya. Sederhananya, Merch Park ini adalah tambahan untuk keanggotaan Army yang sudah ada. Dicatat, ini tuh kayak tambahan untuk keanggotaan Army yang sudah ada. Namun, Kit Pen Club resmi tersedia untuk pembelian terpisah. Yang spesial dari Merch Park ini adalah kita nanti akan dapetin 4 Merch yaitu harganya 2,1 juta rupiah dan isinya itu masih direhasiakan. Cuma kemarin, yang terbongkar itu adalah 1 Merch doang. Itu isinya, kalau nggak salah ini adalah poster sama selimut. Oke, harganya memang lumayan mahal terus biaya pengiriman juga lumayan mahal tapi ini kan tergantung kalian ya. Kalau kalian mau daftar, kalau kalian mau beli, silahkan. Mereka juga nggak pernah maksa kan. Kalau kalian nggak punya uang, yaudah. Nggak apa-apa. Yang ada, silahkan beli. Yang mampu, silahkan beli. Tapi kalau yang nggak punya, yaudah. Nggak apa-apa. Nanti ditabung, siapa tahu bisa beli ke depannya. Oke? Dan kita lanjut ke berita yang ketiga. Ini tatanya adalah dari Tokopedia yang akan mengundang Secret Number dalam acara TV show setelah BTS. Wow! Secret Number akan diundang ke Tokopedia ya. Ini beritanya cukup bagus banget sih. Dan menurut aku masuk akal juga kalau Tokopedia ini memang mau ajakin Secret Number untuk berkolaborasi seperti BTS kemarin. Karena Secret Number ini juga lumayan populer banget ya di Indonesia. Hampir banyak orang Indonesia itu udah pasti tahu. Dengan yang namanya Secret Number. terlebih ada member Secret Number yang berasal dari Indonesia yaitu Dita Karang. Pastinya sangat eksik banget nih untuk menanti kedatangan dari Secret Number. Wah penasaran banget sih aku. Seandainya nih Secret Number setelah selesai dari Tokopedia acara Tokopedia apakah si Dita Karang ini akan nyajakin teman-temannya yang lain untuk berkunjung ke Yogyakarta? Untuk berkunjung ke rumahnya? Pasti ya diajak. Harus diajak dong, Dita. Supaya mereka semua juga tahu bagaimana indahnya Jogja dan istimewanya Jogja harus diajak pokoknya. Kita nantikan ya atau bisa juga nanti Secret Number ngebuat vlog saat di Yogyakarta kan pengen melihat kesempatan mereka aja sih. Oke, kita sekarang akan masuk ke berita yang selanjutnya yaitu NCT Dream di Soba. Jadi pas di Soba Ribadani ada beberapa hal yang terjadi dengan NCT Dream. Nah seperti yang kalian tahu bahwa NCT Dream ini selain menunjukkan penampilan terhebatnya di dalam acara tersebut NCT Dream ini juga mendapatkan sebuah penghargaan. Nah dari kedua hal itu ada sesuatu yang terjadi dengan mereka. Yang pertama adalah di saat NCT Dream ini menampilkan penampilan mereka dengan lagu yang berjudul Rae Din. BTW kalian gak terganggu gak dengan suara lagu-lagu? Anggap aja itu sebagai back sound ya. Oke, jadi pas saat NCT Dream ini tampil dengan lagu mereka yang berjudul Rae Din, Ji Sung itu gak bisa ikut nih menarikan tariannya yang hebat banget karena Ji Sung saat itu sedang cedera pada bagian lututnya. Selesai banget sih ngelihat Ji Sung yang sakit saat itu jadi dia gak bisa menari juga. Kita sebagai penggemar juga sangat khawatir banget dengan Ji Sung sehingga banyak dari NCT Dream yang menghibur Ji Sung melalui sosial media terutama Twitter dengan men-trendingkan hashtag GetWellSoonJeeSung. Nah setelah acara itu selesai, Jimin ini kayak menyapa para penggemar melalui siaran V-Live. Saat itulah Jimin membicarakan keadaan Ji Sung dan meminta penggemar untuk gak perlu khawatir nih karena ada dirinya dan juga member yang lain yang siap menjaga dan merawat Ji Sung hingga sembuh. Mengingat cedera lutut yang dialami oleh Ji Sung juga segera ditangani jadi sudah dipastikan bahwa Ji Sung ini akan segera sembuh. Kita doakan saja ya. Semoga Ji Sung cepat sehat. Nah kedua nih ada masalah kedua lagi nih gak cuma tentang Ji Sung doang tapi di saat NCT Dream ini menerima penghargaan dan naik ke atas panggung layar di belakang itu menampilkan nama mereka nih dalam tulisan hanggul. Disinilah pihak pencela negara soba melakukan kesalahan. Jadi nama NCT dalam hanggul yang tertulis di belakang layar itu adalah NSSC NCT jadi NCT tulisannya. Padahal bukan itu guys tulisannya. Tulisannya benar adalah NCT. Jadi mereka agak tipu sedikit sih. Well kita sebagai penggemar maklum aja lah ya sama mereka. Mungkin waktu itu mereka sangat capek banget sampai agak keliru meletakkan nama mereka. Wajar aja sih karena kalau jadi panitia itu emang guys crowded banget sih. Banyak banget hal-hal yang harus dipikirkan. Jadi mungkin mereka melakukan kesalahan di bagian sana. Kita maafkan aja ya karena manusia itu emang gak luput dari yang namanya kesalahan. But semoga di tahun ke depan ini bisa diperbaiki dan juga menjadi koreksi buat mereka semoga nanti di acara Suri Bada yang kedepannya itu menjadi lebih baik lagi. BTW ini ayam bercampur dengan suara-suara baik soal nyanyi-nyanyi bercampur jadi satu jadi adem banget ya liatnya. BTW ayamnya lagi bertelur jadi resek. Ntar kita kayaknya harus rebus ayamnya semua telurnya. Sabar. Oke sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Itu dari Kila mantan member Presiden yang menuruskan rumor kencan dengan Seventeen. Nah pada tanggal 13 Agustus yang lalu Kila mantan member Presiden melalui Twitternya membahas semua spekulasi seputar rumor kencan Presiden. Mengapa yang meninggalkan grup dan masih banyak lagi. Menurut penyataan Kila akun palsu atas namanya itu telah ada. Mereka ini kayak meniru identitas dari Kila itu dengan screenshot palsu. Ia sadar apapun yang ia katakan itu tidak akan merubah apapun dan pasti orang-orang akan tetap marah sama dia. Tapi dia berharap agar orang-orang terutama kalian itu tidak mudah percaya dengan apa yang kalian lihat di internet. Karena apa yang ada di internet itu tidak selamanya benar. Pertama yang terpenting adalah Kila menyatakan bahwa semua rumor kencan saat ini seputar member Presiden itu adalah salah. Twitter sebelumnya ramai dengan rumor bahwa Kiyo Kiyong telah berkencan dengan teman satu labelnya yaitu Woozi dari Seventeen. Terus ada Ngu yang sekarang berada di Hinapia itu katanya berkencan dengan Juhaknyon dari The Boys. Dicatat bahwa rumor-rumor tadi itu salah guys. Tidak benar tapi salah. Habis itu Kila juga melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia juga tidak berkencan dengan siapapun saat ia bernaung di bawah Pledis Entertainment. Penggemar ini telah lama berspekulasi sebenarnya bahwa si Kila ini punya hubungan dengan salah satu member Seventeen yaitu Fernon karena saudari perempuan dari Kila saat siaran langsung itu menyiratkan bahwa Kila dan Fernon Seventeen ini sedang berkencan. Menurut Kila apa yang dikatakan oleh ini saudaranya tadi itu cuma lelucon doang. Dan lelucon dari saudarinya ini dianggap sebagai suatu fakta oleh banyak orang. Tapi tolong tenang ya guys Kila dan juga Fernon ini gak berpacaran kok. Tadi udah diklarifikasi. Setelah menuruskan tentang rumor kencan Kila ini juga menjelaskan mengapa ia itu meninggalkan grup. Katanya si Kila saat itu emang keluar dari grup karena masalah kesehatannya. Dengar-dengar Kila ini sampai pulang kampung ke Amerika Serikat untuk menerima perawatan medis karena dia itu emang kayak mengalami cedera di kepalanya terutama karena geger otak. Menurut penyataan dokter dari Kila sendiri kalau dia terus melanjutkan promosi bersama dengan total cedera kepala dari Kila itu akan menyebabkan kerusakan otaknya secara permanen. Bahaya banget kan? Jadi karena itulah Kila ini meninggalkan pristine. Well apapun yang terjadi dengan Kila kita harap ke depannya dia dapat menjadi lebih baik lagi kehidupannya lebih baik lagi dan maybe dia dapat berkarir lagi di industri musik. Dan untuk yang mungkin masih mempersalahkan tentang rumor-rumor kencan oke sekarang udah dijelaskan sama Kila jadi udah jangan diunggit lagi ya. Lalu kita akan lanjut ke berita yang berikutnya itu datang dari member UA yang dikonfirmasi keluar dari grup setelah 3 bulan debut. Nah member yang masuk adalah Song Yi saat 14 Agustus kemarin agensi mereka yaitu Envy Entertainment telah mengumumkan kepergiannya dari grup. Pihak agensi mengatakan bahwa Song Yi telah memutuskan untuk keluar dari UA dikenakan alasan pribadi. Keputusan itu juga telah didiskusikan bersama dengan Song Yi habis itu dengan keluarganya dan juga direnungkan sama pihak agensi yang lain dan dibuatlah keputusan bersama yaitu Song Yi memang gak bisa melanjutkan lagi bersama dengan UA dan akhirnya keluar. Nah sekarang UA ini memulai promosinya bersama dengan 5 member saja. 5 member yang dimaksud adalah Nana, Uyon, Sora, Minso, dan juga Lucy. Kabar ini juga sangat mengejutkan banget ya guys karena UA sendiri baru 3 bulan debut. Mereka debut dengan mini album yang bertajuk Exclamation. Habis itu kita akan masuk ke berita yang terakhir datangnya dari netizen yang mempertanyakan kenapa Blackpink dan juga Zico tak terima penghargaan di Soribada. Seperti yang diketahui Soribada Best Gear Music AW2020 telah selesai digelar pada Kamis 13 Agustus yang lalu. Ajang penghargaan tahunan itu diadakan untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian tertinggi di industri musik K-pop. Kriteria para nominasinya juga didasarkan pada streaming dan mengunduh data grafik langsung dari Soribada. Pemungutan suara online melalui aplikasi Soribada dan juga sebagian oleh penilaian secara profesional. Begitu Soribada 2020 ini selesai digelar para netizen di sini mempertanyakan nih mengapa Blackpink dan juga Zico itu gak bisa masuk nominasi dan juga menerima penghargaan. Kenapa dapat seperti itu? Kalau menurut aku ya siap pribadi wajar aja kalau Blackpink emang gak masuk dalam Soribada tahun ini. Kenapa dapat demikian? Karena gini guys kandidat nominasi untuk Soribada itu didasarkan pada mereka yang merilis lagu dari 1 Agustus 2019 hingga 21 Juni 2020 kemarin. Dicatat ya 1 Agustus 2019 sampai 21 Juni 2020. Kalau Blackpink yang kill di slope kan itu dirilisnya pada bulan April kalau gak salah kan. Sedangkan kalau yang How You Like That itu baru dirilis setelah bulan Juni. Mungkin kalau dirilisnya pada sebelum bulan Juni Blackpink ini bisa masuk dan juga menang pasti ya. tapi yang aku herankan adalah kenapa Zico ini gak masuk. Padahal lagu Zico kan dirilis awal tahun dan lagunya juga sangat mendunia banget dan banyak orang emang udah menduga bahwa Zico ini akan dapetin banyak penghargaan dari lagu yang Any Song ini. Bener gak sih? Tapi kenapa mereka gak masuk? Adakah yang bisa menjawab? Komen di bawah ya guys. Nah itu adalah berita-berita K-pop terhangat di minggu ini. Bagaimana? Menurut pendapat kalian tentang berita itu semua apakah kalian sekarang udah tahu atau ada yang udah tahu ya? Oke komen di bawah ya. I'm so sorry banget atas segala keributan di dalam musim video ini. Banyak back song dari lagu-lagu tetangga kita yang tercinta dan juga dari ayam-ayam yang emang lagi resek pengen di... segera. I'm so sorry banget ya. Kita ketemu di video berikutnya. I'm so sorry pamit. See you next time. Annyeong! Don't forget to subscribe. Subscribe! Subscribe!